Intro Selamat malam, Rani Desain dan Rambut kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah, ini gawat ya, partai PDP ini gawat begitu ya Ada orang yang mau ngambil PDP Aduh gawat ini, pokoknya Partai PDP sama nasibnya dengan partai Golkar begitu kan Ya, diambil di belakang mereka diam-diam ada tekanan dan ini dan itu Nah, inilah yang kemudian cerita dari Ibu Migawati Ada orang yang mau ambil PDP Aduh gawat, siapa mereka begitu Ini sudah bisa ketebak apa yang kemudian diceritakan oleh Hasto begitu Nampaknya ya, cerita dari Ibu Migawati ya Mereka ingin pensiun Mereka ingin pensiun tidak lagi mau menjadi ketua umum PDP begitu kan Artinya apa? Artinya lebih baik ya bersama anaknya, bersama cucunya disitu begitu kan Tapi pada akhirnya ya, ketika PDP mau diambil lagi Maka Ibu Migawati semangat untuk kemudian mengatakan Saya siap menjadi ketua umum lagi Wow, ini bagus, ini keren begitu kan Artinya apa? Siapa yang ingin merebut itu begitu kan? Itu sudah jelas di depan mata Orang-orang yang kemudian ya mungkin pelakunya sama dengan partai Golkar begitu Yang mau ngambil disitu begitu kan? Karena gagal, Ibu Migawati karena kuat disitu begitu kan? Akhirnya dari ini bisa kita petik begitu Jangan sampai seperti PKS ya, seperti PKB begitu kan Jangan sampai ya nasibnya sama dengan partai Golkar Ini cerita dari Ibu Migawati Sekelas PDP saja mau direbut apalagi Sekelas partai ecek-ecek begitu kan Ya, partai-partai kecil begitu Artinya kalau kita melihat dengan seksama ya Makanya Apa namanya? Dengan adanya seperti ini Maka kemudian yang terjadi adalah ada begal partai Hati-hati Demokrat dulu begitu kan Bagaimana demokrat diperiteli disitu begitu Mari kita baca ya Seperti apa yang Anda maksud Ibu Migawati? Ya, ini komentar dari netizen ya Bahkan ya, bocah modewe Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya Paling itu si maling kundang yang tahu tak diri ya Bu Yang tidak tahu diri Bu ya Era reformasi Bu baru dia suka ya ceplok partai orang Ya, orang masyarakat sudah paham begitu kan Siapa mereka Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya partai PDP kebelakang ini Harus benar-benar hati-hati disitu Nampaknya PDP juga ditinggal sendirian begitu Saya kira karena dengan adanya seperti ini Beberapa kali Ibu Migawati menolak ya Soal Jokowi tiga perode Mereka menolak Karena bertentangan dengan konstitusi begitu kan Terus kemudian ada isu partai bahwa Seorang Jokowi akan membuat partai baru Akan merebut PDP kabarnya begitu Banyak sekali muncul spekulasi begitu kan Tapi pada akhirnya kita lihat saja Jangan sampai nasib PDP ini sama dengan air langga begitu kan Didesak, ditekan sana-sini begitu Tapi untunglah kekuatan dari PDP sangat luar biasa disitu Ini semakin tidak menentu hari ini Kemana arahnya partai begitu Kalau saling begal membekal Terus kemudian melawan kotak kosong sana-sini Akhirnya apa yang terjadi? Demokrasi kita hancur begitu ya Sementara ya selama ini PDP mengambil bangsa Indonesia PDP udah gak bisa dipercaya Gak amanah kau tahu komentar dari netizen Tapi bukan Presiden Jokowi kan ya Bu Ini komentar dari netizen Soalnya kalau Presiden Jokowi gak mungkin lah Karena beliau orang baik yang sangat paham demokrasi Ini komentar-komentar dari netizen Makanya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Ibu Megawati ini Tapi banyak masyarakat sudah paham Bahwa siapa yang ingin merebut partai PDP disitu Dan ini sudah diceritakan oleh Hasto beberapa kali Artinya apa? Artinya kalau seperti ini terus Wah ini kacau Dan ini terjadi begitu Bahwa partai Golkar ya Seperti Pak Erlangga ditekan sana-sini Dan pada akhirnya Dan pada akhirnya mereka mundur Kasian banget mereka Padahal ya Golkar seperti Erlangga disuruh ke sana Mereka mau disuruh ini mau Begitu kan sudah patuh Begitu kan Tapi pada ujung-ujungnya mereka ya tetap aja Ya tetap aja Apa namanya ada kepentingan-kepentingan besar disitu Begitu ini Megawati mengatakan ada orang mau ambil PDP Aduh gawat 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 Ya mari kita baca Ketua Umum PDP Perjuangan atau PDP Megawati Soekarno Putri Mengungkapkan bahwa ada pihak lain yang mencoba mengambil ahli PDP Oleh karena itu Bu Megawati bersedia kembali memimpin partai untuk 5 tahun mendatang Padahal Megawati berencana untuk pensiun dari politik dan jabatan ketua umum PDP Gue mau pensiun ya Aku udah punya cicitkan ya lucu banget Alih-alih ya tau-tau disuruh jadi ketum Tapi gak nurun Eh gitu denger ini akan diambil PDP Saya mau jadi ketum lagi Ini hahaha Keren apa enggak ya Keren apa enggak ini komentar dari Ibu Megawati Presiden kelima ini awalnya memilih ya Untuk pensiun dari dunia politik di usianya yang ke-77 Ya dia juga ingin lebih banyak kumpul bersama keluarga Namun banyak kader yang meminatnya Yang memintanya untuk kembali menjadi ketua MPDP untuk periode berikutnya Bahkan Megawati ya umur 77 ya Kalah menurut dari peraturan udah pensiun Usahan udah pensiun ya Ini Ibu minta ya untuk jadi ketum lagi kabarnya Bahkan Megawati kemudian mendengar isu ada yang pihak lain untuk mengambil alih PDP Yang mendengar informasi itu Megawati akhirnya mempertimbangkan kembali Untuk memimpin ya untuk memimpin PDP Karena dia khawatir partai yang sudah dibesarkannya diambil orang yang salah Udah gitu sekarang ada orang yang mau ambil ya pula PDP Aduh gawat gila-gila kabarnya begitu kan Akhirnya apa yang terjadi kita lihat saja begitu kan Terbukti memang ya seperti partai Golkar Dan sekarang kita lihat saja Monaslup akan dipercepat kabarnya begitu kan Akibatnya apa? Akibatnya karena di beberapa internal sendiri Ada orang-orang yang kemudian bisa mengendalikan itu Begitu kan Ada pengaruh besar di internal itu Tapi kita lihat saja PDP Ya saya kira dipegang oleh Ibu Megawati Mereka agak Agak-agak kuat begitu kan Gak tahu nanti sebelum setelahnya Diganti oleh Mbak Puan atau siapa Begitu kan Tapi saya gak tahu Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi disitu adalah kepentingan-kepentingan itu yang dimainkan Ya kepentingan ini, kepentingan itu, sana-sini Banyak begitu kan Dan ini menurut saya pribadi Ada nuansa yang kemudian Para oligarki begitu kan Ya para orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita Nampaknya ingin diperiteli Makanya saya sudah katakan bahwa PKS Kalau toh pada hakikatnya sekarang masih mau-mau aja Begitu disitu Diajak gabung sana-sini Dan itulah partai Islam yang kemudian akan babak belur begitu Kita lihat saja P3 sudah tidak lolos di parlemin Kita tunggu saja PKS dan PKB Ya PAN begitu kan Kalau tiga partai ini sebagai basisnya adalah partai Islam Lalu kemudian mereka ya Tidak lolos di parlemin Wah kacau begitu kan Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang bisa mengendalikan itu Begitu Nampaknya PAN ya Diwanti-wanti tidak lolos Dan pada akhirnya kemarin lolos begitu kan Seperti PAN Terus sebagai partai-partai Islam Seperti PKB, PKS Ini harapan bangsa Harapan negara begitu Harapan masyarakat Indonesia sebagai satu-satunya Adalah partai Islam yang dipercaya Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja Gampang mereka untuk berkoalisi sana-sini Demi ambisi para kader-kader mereka Demi ingin menyatarakan bahwa kader-kader harus maju dan sebagainya Ini kita lihat saja begitu nantinya Makanya Kalau tidak bisa merawat konstituen Saya kira partai PKS juga ditinggal oleh para pendukung-pendukungnya disitu Begitu kan ya Begitu banyak sekarang ingin menjegal partai ini Partai itu dan sebagainya Oke yang begini itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Honda Report Cash seraya dini Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa Jangan lupa di video selesai Jangan lupa di video selanjutnya Jangan lupa di video selanjutnya Jangan lupa tolong